Stratis, bawa sembako, dan kami tinggal di rumahnya Romo, rumah MSC, keren abis, di atas on the hill, atas liatnya kesana itu menadu tua, gunakin, bagus sekali rumah MSC, rumah MSC, rumah bagus. Itu bagus banget, jadi kami tinggal di sana, dan kami pergi ke tempat-tempat yang rumahnya udah tinggal atap, tumpur semuanya, kita lihat oma-oma, jadi kami bagi-bagi barang ke barang, mereka kan habis, habis, habis. Jadi beli kompor, ratusan kompor, tapi beli, dan piring, dan semacam-macam. Mantes dibagi kepada mereka, tapi kalau tanya, oma, gimana tuh rumah bagian? Iya oma, kita cuma sisa baju, jadi hanya tinggal pakaian, tinggal baju katanya. Mantes, bagaimana? Rasanya gimana? Aduh, sering bersyukur, bersyukur bahwa masih hidup. Jadi dia udah habis, tinggal baju, masih bersyukur. Jadi kalau kita udah banyak, baju banyak sekali di lemari, kebanyakan, dan tidak bersyukur, te-erah. Terlalu, itu cuma satu bajunya. Satu bajunya sudah habis semuanya, semua barang-barangnya habis. Dia bilang, kalau saya masih hidup, saya bersyukur. Pergi lagi ke lain, kan kita wawancar lah, orang-orang. Ada setanya sama yang lain, ini rumah semua habis, semua semua habis nanti bagaimana? Untuk masa depan bagaimana? Kalau dijawab, ingat, nanti Tuhan berikan. Lebih baik lagi. Saya dapati mereka, tidak ada sumut-sumut. Tidak ada marah-marah sama Tuhan. Ada orang bilang, aduh, saya sudah melayani, saya sudah melayani, sakit kanker lagi. Apa itu, hidup itu, berkayaan. Tidak tahu, ampun. Saya ingat sekali, neger ketika dia sakit kanker. Dimana hidupnya tinggal dua bulan. Karena sudah metastase ke tujuh tempat. Dan kanker itu sudah kemana-mana. Lantas dia punya satu. Dia punya kalimat yang dia katakan kepada saya, dia bilang begini. Antif, kalau Tuhan dengar doa saya, dan sembuhkan saya, saya berterima kasih, saya mengasihi Tuhan dan saya melayani dia. Tapi, kalau Tuhan tidak dengar doa saya, dan saya sakit, dan akhirnya musim tinggal, saya tetap mengasihi dia, saya tetap melayani dia, dan saya akan kerjakan sampai akhir hidup saya. Itu baru, pom habis. Jangan, lu melayani, lu melayani kanker lagi. Biar hidup kita mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Amen. Jadi, belajar dari oma-oma di Belanung. Teman tinggal satu t-shirt. Dia masih puji Tuhan, ada hidup katanya. Rumah sudah habis, sudah habis, tidak bisa sampai di atap saja. Dia bilang, nanti Tuhan kasih lebih baik. Itu kan, apa ini asuran sih, orang yang menandu. bagian kita di sini kan, mencuri saja mencuri, tapi mereka tidak ada. Jadi, saya lihat, waktu gunung di Sumatera, Sinabung, pecah, kami juga ke sana. Jadi, ada berbagai-bagai kesulitan yang dihadapi, tapi, kalau orang berharap, dan bersandar kepada Tuhan, dia tahu kepada siapa dia melayani, dan dia tahu, bahwa Tuhan Yesus mati untuk dia, semua penderitaan kita, pasti satu waktu, expired. Betul enggak? Kan ada, ada expirednya dong. Orang obat-obat tidak ada, kita mesti lihat, expired, makanan kita mau beli, expired, kita punya kesulitan juga. Pasti satu waktu, kadang warsa, lewat itu dia. Kalau dia masih ada sampai saat ini, hanya untuk menunjuk kita, supaya kita jadi lebih baik lagi. Amin? Amin. Bersuka cita. Kuncinya di dalam pelayanan, adalah, suka cita. Arahkan matamu kepada Tuhan, Yesus Kristus. Dia, tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, besok tahu semua. Berarti dari mulut kita, tidak ada sumber-sumber lagi. Amin? Amin. Dan kita melayani, biar kita berjanji kepada Tuhan, hidup yang satu kali ini, kita melayani. Dia, hidup mengucap syukur, hidup berterima kasih, dan hidup, sungguh-sungguh, menyukakan, dan menyenangkan, hati Tuhan. Biar permalam hari ini, karena besok masih ada, banyak kegiatan, kita tidak terlalu lama, kita bangkit berdiri, dan kita naikkan syukur. Sudah itu, saya akan mengundang romo. Kalau ada sesuatu yang ditambahkan, saya persilahkan, menaikkan kemudian. Bapak Pastur, tidak boleh nganggur, kata Bapak, ini bisa di paus. Kalau Bapak Pastur, suruh mereka melayani. itu saya belajar dari, Bapak Pastur, dan Bapak Pastur, yang kasus-kasus, para penguji. Oh iya Nanti saya serahkan Kepada Kepada Sudah dikasih seintus Sudah dikasih seintus Boleh? Tapi naikkan puja dulu Sabar-sabar Ada waktu Sabar-sabar 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 Baru yang tanam lalu Kita diam sejenak Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan Dan kalau pada saat ini Kita mau memberikan perserbahan Sisihkan sebagian Untuk karya dan pekerjaan Tuhan di tempat ini Di Amerika disini Maka kita mau sisihkan Sebagian daripada harta Yang Tuhan titikkan mau Siapkan di dalam tanganmu Kemudian kita akan naikkan Puji anak Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda